Hai muter-muter Jakarta balik lagi nih sekarang gua mau ngajak lo ke salah satu art space yang ada di kawasan Kemang Jakarta Selatan nah disini lagi ada pameran seni rupa kayak gimana sih pamerannya ya ikutin gua aja yuk di muter-muter Jakarta nah tema pameran ini yaitu tentang kum meditation and transience dari perspektif tiga wanita Yes melalui goresan kuas tiga seniman perempuan Indonesia ini memberikan pandangannya soal ruang ruang fisik ruang isi dan ruang batin dalam kehidupan mereka di kondisi pandemi nah Angel Tansil selaku curator in-house disini bakal jelasin pesan yang disampaikan oleh tiga seniman yang karyanya lagi dipamerin nih disini Ella membuat puisi seperti disini yang intim tentang hari-hari yang ia lalui di perdataan luas diantara kolam hilalang dan bebungaan diatas kanvas mentah dan tak berlabur sementara bunga menampilkan cermin dan cerminan dalam ruang instalasi untuk menyusun blok bangunan yang pada akhirnya ia semunyikan dibalik bidang kosong serupa tembok yang bertektur sementara sini karena rumahnya memang di daerah lembang jadi dia setiap sehari melihat alam melihat pohon-pohon pinus terutama jadi menampilkan keterkaitan dia secara pribadi dengan pohon-pohon bagaimana bentuk yang dia kesehatan menjadi bentuk yang dia lihat di atas kanvas karya-karya dalam parmen ini menggunakan ruang sebagai cermin untuk melihat kondisi manusia baik diri sendiri orang terdekat maupun umat manusia secara luas Ella bunga dan Cindy menaksirkan gagasan artistik dalam ruang dan kekosongan menjadi puisi meditasi dan kesementaraan ketiga seniman ini menyampaikan tafsir kegagasan artistiknya dalam ruang dan kekosongan menjadi sebuah puisi meditasi dan kesementaraan di atas kanvas nah terus gimana menurut para pengunjung yang datang ke pameran ini kalau menurut gua ada beberapa semua pesan di sini itu sampai banget menurut gua pesan dari pameran ini menurut gua itu sampai banget bahkan tadi gua sampai nemu ada quotes disitu bagus banget di salah satu description gitu yaitu sometimes I tweet your heart better than I tweet mine itu menurut gua dapet banget sih jadi si penulis itu bahwa gua bisa merasakan bahwa penulis itu ada masalah dalam diri dia sendiri bagaimana dia mengekspresikan dalam sebuah gambar dan itu relate banget di kehidupan gua bahwa gua terlalu sering bersenang-senang dengan orang lain bahkan belum tentu gua sendiri pun bisa menyenangkan dari gua sendiri ya lumayan sih sesuatu hal yang baru ya jadi cukup artistik juga saya lihat menarik lah ya justru ya kita apresiasi ya jarang sekali seniman atau artis perempuan ya kita dikasih kesempatan untuk berkreasi musik nah tiga seniman tadi telah menginspirasi gue untuk mengekspresikan diri lewat melukis nah sekarang gue mau coba untuk melukis disini oh iya sebelum melukis perhatian gue tertuju pada pernak-pernik yang lucu ini semuanya hasil karya dalam negeri loh mantep ya ya iya Melukis gak cuma norehin kuas dan cat ke dalam kanvas, tapi bisa jadi media untuk berkomunikasi atau untuk mengekspresikan diri, kayak salah satu seniman yang ada di depan. Nah, lo juga bisa. Kalau gitu, gue pamit undir-undir dulu ya, dan sampai jumpa di Buter-Buter Jakarta lainnya.